yo halo what's up guys jumpa lagi bersama gue Ebaldansah dan ya kita jumpa lagi di video tutorial kali ini dalam abad juga bikin video tutorial nah video tutorial kali ini yaitu mengenai bagaimana cara menggunakan indofinity nah buat yang enggak tahu indofinity ini adalah seolah mungkin seperti mungkin kalau kalian streaming di YouTube mungkin kayak kayaknya stream streamlapse ya kayak streamlapse tapi ini buat tiktok khusus streaming tiktok jadi buat naman munculin kayak gif tiktok dan sebagainya gitu loh nah jadi di indofinity ini sebetulnya indofinity ini seperti tikfinity buat yang pernah denger tikfinity ya indofinity ini adalah versi buatan Indonesia buatan ya eh programmer Indonesia nah susah banget dulu ngomong oke nah jadi kenapa gua nyaraninya mungkin pakai indofinity ini indofinity ini bagus banget karena memang dia ada beberapa kelebihan daripada si tikfinity sebetulnya kalau dari fitur sebenarnya tikfinity udah lebih banyak tapi indofinity belum cuman untuk versi free nya disini gua suka indofinity karena memang lebih banyak kenapa lebih banyak contohnya kayak interaction nya itu bisa sampai tujuh kalau untuk versi free nya kalau enggak salah gua ya dan kalau tikfinity cuman lima makanya disini gua saranin kalian coba pakai indofinity aja buatan anak Indonesia buatan programmer Indonesia ya setelah kan base code nya kan dari orang luar tapi kan dikembangin sama anak-anak programmer Indonesia nah gitu loh oke jadi langsung aja kalau kalian pengen mungkin ya pengen bikin streaming kayak gue seperti ini ya ini sebenarnya kayak kayak basicnya streamer pada apa ya streamer tiktok kayak dia bikin streaming game terus ada punishment datang selama dia bermain game kayak ya kalau paling sering kalian lihat mungkin kalau yang nanti kalau kalian sering nonton tiktok ya mungkin ya nonton tiktok live ya mungkin kalau kalian sering lihat yang streaming GTA ya kan terus ada yang streaming Minecraft ya kan ya itu udah kayak basic banget ya kan gitu ya kan nah bagaimana caranya oke jadi kita langsung aja kita pindah layar oke disini udah tampilan indofinity nya first tampilannya kayak gini ya first tampilannya itu kayak gini disini gua contoh aja menggunakan browser aja ya menggunakan browser disini gua menggunakan edg kalau kalian pengen pakai aplikasi gua saranin lebih pakai aplikasi aja sih ya nah disini kalian harus login dulu harus login dulu menggunakan Google atau menggunakan discord akun tiktok gua itu udah connect pakai discord jadi disini gua bakal pakai akun Google yang lainnya oke sebentar gua bakal login dulu oke disini gua udah berhasil login dan disini untuk pertama kalian itu pergi ke koneksi nah disini kalian konekin aja menggunakan apa kalian ya pakai iya tiktok username kalian contoh kalau gua kan username tiktok gua kan Iqbal Wiyansah gitu ya kan nah itu terserah kalian mau ngisinya pakai apa ya oke ya pokoknya ikutin sama username kalian lebih tepatnya gitu loh kok sembarang malah gua suruh ngisinya maaf ya oke sekarang kita masuk ke topik pembicaraan yang bagaimana cara membuat streaming kayak yang gua kasih tau tadi ya yang kayak ada punishment nya tadi itu ya oke sekarang kalau kalian udah ngisi username kalian tadi terus kalian pergi ke pusat interaksi nah di pusat interaksi ini disini kalian piginya kesini dulu ya ke interaksinya dulu nah tapi sebelum itu disini kita memang bener-bener yang bikin tutorialnya yaitu streaming yang kayak game-game lawas ya game-game PS1 dan atau PS2 tapi untuk tutorial kali ini disini gua menggunakan game CTR aja game yang memang gua jadiin basic sebagai game punishment gua gua enggak aja gitu ya game punishment gua nah untuk emulatornya sangat gua saranin kalian menggunakan yang namanya itu adalah Dark Station kayak gini Dark Station kalau memang enggak tahu dimana downloadnya kalian cek aja description video ini oke nah jadi kenapa pakai Dark Station nanti gua bakal jelasin kita bakal jelasin dulu di Indefinity sedikit nah kalian pigi di interaksi di klik tanda tambah interaksi ini kemudian kalian kasih aja nama misalnya disini gua pengen ngasih punishment rem ke game CTR gua kalian tulis aja rem CTR misalnya atau bebas terserah kalian mau bikin namanya apa disini ya kemudian kita langsung aja ke simulate keystroke nya terlebih dahulu kemudian select keystroke nah disini kenapa yang tadi gua saranin menggunakan Dark Station kemudian pergi ke Dark Station kemudian pergi ke setting dan kemudian ke controller kemudian pergi ke joystick kalian nah disini kan square gua kalian udah bisa ngeliat ya disini udah ada two binding ya udah ada two binding jadi disini kalau gua mencet peta itu bisa menggunakan peta di joystick atau enggak bisa menggunakan F12 nah disini gua bakal contohin bagaimana sih cara menambahkan two binding nya disitu ya di salah satu tombol contoh di peta ini ya tapi disini gua contohin aja di bullet ya kalau kalian mencet klik kiri biasa ya kan otomatis cuma bisa kita nambahin satu nah tuh langsung ke pencet bulat ya gitu ya kan B atau di karena joystick gua keteteknya Xbox ya di PC gua nah bagaimana cara nambahinnya biar dia bisa dua temen-temen tahan shift kemudian klik di button yang ingin kalian tambahin binding nya contohnya disini bulat ya atau nanti kalau kalian pengen bikin punishment kayak RM gitu ya kan atau terserah kalian mau dimana nah disini gua contohin aja di bullet kalian tahan shift kemudian klik kiri nah disini ada edit binding kemudian kalian pilih add binding disini gua contohin pakai titik ya nah jadi disini kalau gua pengen mencet bulat disini gua bisa mencet bulat di joystick atau bisa mencet titik di keyboard kemudian di close aja otomatis jadi kayak gini nah sekarang kalau udah kayak gini kalian pergi ke Indofinity nya nah disini kalian cukup aja ketik F12 kenapa gue F12 tadi kan gua contohnya buat RAM ya kan RAM gua kan disini kan pakenya F12 ya kan karena kalau key binding disini memang harus pakai yang tombol keyboard nggak bisa tombol joystick itu perlu dicatat ya temennya nah jadi disini karena peta gua itu pencet keyboardnya itu adalah F12 jadi disini gua cukup pencet F12 eh tulis F12 di Indofinity nya nah kalau kalian cuma nulis kayak gini ini sedikit penjelasan kalau kalian cuma ketik F12 gitu aja otomatis RAM yang atau peta yang tertekan itu hanya sekali plek plek cuman sekali gitu doang nah bagaimana biar punishment nya mungkin lebih lama atau F12 nya lebih lama disini sebetulnya di helper disini udah kasih tau mungkin kalau kalian nggak ngerti ya gua kasih banti gua bantu ya gua bantu sedikit nah disini kalau kalian pengen petanya itu ketahan kalian cukup tulis hold kemudian disini adalah male second gua pengen tombol petanya itu ketahan selama 5 detik otomatis kalau male second 5 detik dalam male second itu adalah 5000 kemudian tombol yang terpencet apa itu yang ketahan selama 5 detik ya otomatis F12 nah kalau udah seperti ini ya kalian cukup klik tombol simpan nah kalau udah tombol kesimpan ini sekarang kita langsung ke aplikasi jadi buat streamingnya contoh misalnya kalian yang pakai tiktok live studio langsung atau pakai OBS tapi disini gua ngasih tutorialnya pakai OBS tapi ya mirip-mirip aja sih OBS sama tiktok live studio mirip-mirip oke jadi kalau kalian pengen nampilin kayak ada notifnya gitu ya kan kalian cukup aja klik show alert disini gua contohin aja misalnya rem dulu bang gitu ya kan jadi ada notif si foto username yang nge-gif dan ada namanya juga dan terus ada teks rem dulu bang gitu ya kan nah kemudian disini gua contohin aja sekalian ada audio yang bakal ke play selama ada yang nge-gif contoh aja nanti gua ini untuk rem ini orang yang pengen ngasih punishment rem harus nge-gif bunga satu bunga ya gitu ya kan kita kasih audio biar tau kalau ada yang lagi ngasih punishment rem ke kita kita kasih play audio disini kita pilih aja suara karena disini udah banyak kita pakai aja suara yang paling atas ya kalian bisa dengerin dulu suaranya kayak gimana gitu ya kan nah kayak gitu langsung aja pilih diterapkan nah kalau udah disini ini terserah kalian pengen nampil di apa di layarnya itu berapa lama disini gua pakai normal aja 10 detik aja kemudian ini pilih aja screen 1 ini repeat combo repeat gif combo ini terserah kalian mau dicentang atau enggak pokoknya repeat yang mengulang gitu ya kan itu aja sih simple nya ya kemudian kalian klik simpan nah kalau udah sekarang kalian pergi ke aktivitas klik tanda tambah disini kemudian disini kalian pilih aja semua orang jadi enggak perlu follower yang nge-gif tapi orang yang enggak follow kalian bisa juga ngasih punishment kemudian ketika apa ini akan dijalankan kalian pilih kirim gif tertentu ya kan udah kepilih kirim gif tertentu nah tadi gua pengen satu bunga ya ini bunga nih ada paling atas nih cuma enggak kelihatan nih ya kan tuh eh bunga ya bentar mana bunga oh ini sih rose ya satu koin nah kalau udah disini kan udah kepilih akan memicu aksi apa kita pilih deh yang rem ctr tadi udah deh klik disimpan nah sekarang ini setelah udah bisa kita tes cuman kita kan belum bisa nampilin di layar kita nah sekarang kita main ke obs gua bakal tarik layar obs gua hup kesini nah caranya ya di obs kalian tinggal tambahin disini aja kemudian pilih browser anggap aja misalnya notif ya kan notif streaming notif streaming notif punishment lah ya punishment nah gitu aja pak puning man lah puning man nah terus kalian pilih deh karena tadi kita pakai screen 1 kita klik salin kemudian kita masuk ke obs kemudian ya pilih disini dan boom udah deh ini tinggal kalian atur resolusinya seberapa sebebas kalian pokoknya ya kan nah maka disini ini udah tulisannya online disini statusnya ya nah kalian bisa tes aja ini cuman karena F12 di obs itu ada buttonnya ya pokoknya kalau dipencet ini ya kalian bisa ngeliat ini nih nah itu ya kalian bisa ngeliat di atas gua tadi itu ya di atas gua tadi itu ya ada kan tuh ada tuh test user ya oke nah sekarang kita untuk testing di dalam game CTR nya gua bakal pindahin dulu layar obs gua ke sebelah oh ya by the way tadi kan kita udah coba tes tombolnya ya untuk tes nampilin notifnya aja ya nah untuk keystrokenya sendiri agar bisa berjalan tombol F12 nya ini kalian harus menggunakan Indofinity yang versi desktop jadi jangan lupa download versi desktop nya disini oke sekarang gua bakal tunjukin bagaimana contohnya kalau keystrokenya tadi berhasil ya sekarang gua bakal open tick Indofinity yang versi desktop nah untuk open nya juga untuk kalian yang pakai keystroke nanti kalau udah terinstall jangan lupa di run as administrator karena untuk fitur keystroke ini hanya berjalan di administrator jadi kalian pilih run as administrator kemudian ya pilih yes kayak biasa nah disini gua contohin aja ke akun gua yang udah banyak fiturnya ya nah ini gua banyain ya kan nah terus kita contohin aja ke rem ya disini game nya bakal gua jalanin lagi oh ya bentar untuk jalanin nya itu gua saranin buat uji coba nya ya apakah tombolnya bisa atau engga disini kan ada yang rem CTR nih gua pencet aja nih disini nah kemudian kita pilih select keystroke nah disini tinggal kita pencet test keystroke nah ini ada kayak gini di allow access aja gak apa-apa no problem di allow access aja nah udah oh ternyata ada update ya bentar gua bakal restart in divinity gua oke kita kembali lagi disini nah terus kita bakal test keystroke nya ya disini gua bakal jalanin dulu eh gua bakal lamain juga durasinya jadi 5 detik ya biar kelihatan ya terus kita pencet test keystroke nah disini game nya gua jalanin nih gua pencet X doang gua pencet X doang nah tuh dia mulai rem mulai nge-rem dia kalian bisa lihat mulai nge-rem nah berarti kalian udah berhasil buat eh menggunakan fitur keystroke dari indovinity nah kalau untuk yang lain-lainnya kayak kalian misalnya pengen kayak gua disini kan untuk rewind itu untuk rewind itu setelah ada di darkstation tapi kalian harus aktifin dulu pertama kalian pergi ke setting ini gua kasih contoh aja ya bagaimana cara naktifin fitur rewind di darkstation kalian pergi ke darkstation kemudian ke hotkey hotkey nya dulu kalian setting aja di sistem gimana ya eh ya di sistem itu ada yang namanya fitur rewind nah cuman kalau kalian udah nge-aktifin shortcut nya atau buat tombol rewind nya itu F1 tapi jangan kalian jangan lupa buat nge-aktifin fitur rewind nya ya nah untuk aktifin fitur rewind nya ya kan kalau kalian bingung dimana kalian pergi ke emulation disini kemudian pilih enable rewinding kalian pengen rewind nya itu seberapa detik ini kalau gua makanya 5 detik ya jadi disini tinggal ubah jadi 5 kemudian enter ya udah ini udah aktif jadi kalau kalian udah nge-aktifin yang tadi di hotkey rewind nya otomatis kalau ada yang nge-gift disini kalau contohnya gua kan disini rewind itu gif nya itu tiktok satu koin nya nah otomatis kalau ada nge-gift tiktok nanti game nya bakal ke rewind selama 5 detik jadi otomatis kebalik gitu loh kan ini gua contohnya rewind nya itu seperti apa gua bakal majuin dulu si crash nya dulu kita dulu test keystroke otomatis nih kayak ah tuh tiba-tiba dia ke rewind selama 5 detik ke belakang gitu loh fitur rewind itu kayak gitu ya nah mungkin kalau kalian punya pertanyaan yang lain mengenai indovinity kalian lemparin aja ke komentar nanti gua bakal jawab satu-satu ya kan temen-temen ya oke jadi mungkin untuk tutorial indovinity kali ini mungkin cukup sampai disitu aja mungkin nanti next time kita bakal bahas lagi tutorial indovinity tapi fitur yang lain untuk fitur kali ini eh untuk tutorial kali ini gua cuma jelasin fitur keystroke tadi next time kita bahas apa lagi tulis di komentar oke itu aja temen-temen see you next time in next video dan akhirnya kita dari gua gua Ekbal Diansah and see ya bye-bye sub indo by broth3rmax